Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Al-Fatih channel dan sahabat Youtube yang berbahagia Senang sekali kali ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh dengan keceriaan Mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbin Alamin Salawat dan salam semoga tersurah keharibaan baginda Rasulullah SAW yang kita rindukan Safaatul Udmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang sangat bermanfaat Bagi saudara-saudaraku yang saat ini sedang berhutang Dengan judul punya hutang banyak jangan tinggalkan tiga doa sangat mustajab ini agar cepat lunas Namun sebelumnya kami ingatkan biasakan untuk selalu mengikuti dengan khidmat dari awal sampai dengan akhir Agar Anda tidak gagal paham dan insya Allah akan lebih bermanfaat Ada pun yang ingin kami sampaikan dengan judul tadi Bahwa tidak menyangka seseorang akan mempunyai hutang yang banyak Barangkali karena kurang perhitungan atau memang nasibnya sedang tidak baik Sehingga mempunyai hutang yang sangat banyak Ini sangat menyusahkan dan membingungkan seseorang yang punya tanggungan seperti itu Maka jangan sampai tinggalkan jika Anda punya hutang yang banyak Tiga doa yang sangat mustajab ini agar dibantu Allah untuk menyelesaikannya Yang pertama yang harus Anda amalkan adalah doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'aw wa rizkon tayibaw wa amalan mutakobbala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'aw wa rizkon tayibaw wa amalan mutakobbala Yang artinya ya Allah sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapat pahala yang baik Yang kedua doa yang berbunyi seperti ini Allahumma kfini bi khalalika an kharamik wagnini bi fadlika amman siwat Allahumma kfini bi khalalika an kharamik wagnini bi fadlika amman siwat Yang artinya ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan jangan bergantung pada selainmu Yaitu Allah Doa yang kedua Ada pun doa yang ketiga yang perlu anda kerjakan sebagai amalan untuk memohon kepada Allah Yaitu bismillahirrahmanirrahim Ya khayyu ya koyyumu bilokmatika astaghithu aslihli sa'nikullahu wala takilni ila nafsi torfata aini Yang artinya Wahidat yang maha hidup serta yang maha berdiri sendiri Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan Perbaiki seluruh urusan atau keadaanku Dan janganlah engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri dalam sekejap matapun Hadis Riwayat An-Nasai Dan Imam Al-Bazar Jadi ini doa-doa yang datang dari Rasulullah Yang perlu kita amalkan jika kita sedang dililit hutang yang luar biasa Insya Allah dengan mengamalkan apa yang diberikan Tontoh oleh Rasulullah ini Insya Allah kita akan segera diberikan pertolongan oleh Allah SWT Dan hutang-hutang kita insya Allah akan cepat lunas Bagaimana cara mengerjakannya Yang terbaik jika Anda bisa melakukan sholat Di tengah malam Yaitu jam 1 sampai dengan jam 3 antaranya Waktunya sampai dengan subuh Sholat hajat kemudian baca doa itu Tiga kali, tiga kali semuanya Jika belum bisa Anda bisa melakukan Di tempat yang mustajab yaitu setelah selesai sholat fardu Maka lakukanlah, bacalah tiga doa mustajab ini Dan yakinlah bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita Insya Allah Allah akan menolong kita Dan kita akan berhasil lunas dari jidatan hutang Alhamdulillah Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Allah menolong kita Dan mengampuni apa yang ada Kesalahan pada diri kita masing-masing Demikian yang dapat kami sampaikan Akhirul kalam Billahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh